Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi pemirsa video aksi ratusan pelajar di kota Probolinggo, Jawa Timur merusak gedung sekolah lain viral di media sosial. Akibatnya sejumlah fasilitas dan kaca jendela sekolah pecah. Banyaknya pelajar saat penyerangan membuat warga sekitar ketakutan untuk mengusir mereka. Beginilah video viral pelajar konvoy merusak sekolah menengah kejuruan Ahmad Yani di Jalan Mastrib, Kelurahan Jerebeng Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin Siang. Akibat aksi pelemparan batu oleh ratusan pelajar naik motor ini, sejumlah kaca jendela sekolah rusak dan serpian kaca berserakan. Saat penyerangan terjadi, warga sekitar ketakutan untuk mengusir mereka. Pihak sekolah telah melaporkan kejadian ini ke Polres Probolinggo, Kota. Berapa orang kira-kira tadi Pak? Tidak tahu banyak tadi Pak. Sebaik masuk ke dalam? Oh tidak, alhamdulillah. Sebaik mana Pak? Tidak tahu saya. Sebaik tahu sama anak-anak? Tidak sampai Pak. Tidak tahu kenapa sekonvoy itu? Tidak tahu saya Pak. Anak kan? Tidak, ngang-ngang-ngang gitu kan. Kemari berhenti terus teriak-teriak. Terus lempar-lempar. Kayak mana berani? Anak berseragam. Ada yang berseragam, ada yang enggak. Yang enggak, ya. Kasus penyerangan ini kini ditangani pihak kepolisian dari Polsek, Bono Asih. Menurut kasat reskrim Polres Probolinggo, Kota, saat dikonfirmasi via telpon mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian berkara dan mengambil bukti video rekaman CCTV untuk mengungkap motif aksi brutal para pelajar ini. Bersiap Rionggo, Propolinggo, Jawa Timur. Bersiap Rionggo